Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Learning AutoCAD. Kali ini kita akan belajar cara membuat arsiran kaca di AutoCAD. Oke, pertama saya akan membuat objek jendela dua dimensi. Kita bisa menggunakan pinta rectangle. Saya akan set untuk dimensinya 500 dikali 750. Kemudian gunakan pinta offset. Kita akan offset 50. Klik objek rectangle ini dan klik di dalam. Nah, jika teman-teman ingin membuat arsiran berbentuk kaca pada objek jendela ini, kita bisa menggunakan pinta hedge ketik hedge. Klikan enter. Nah, di sini kita bisa menggunakan opsi AR roof untuk arsiran kaca. Kita klik saja di bagian dalam. Seperti ini. Kemudian untuk angle bisa kita set dengan angle-nya 45 derajat. Dan juga skalanya di sini kita set 10. Hasilnya akan seperti ini. Jadi kita telah membuat arsiran pada objek jendela. Untuk pattern lainnya di sini kita bisa gunakan yang lainnya seperti kita gunakan yang ini atau yang ini. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Atau bisa kita gunakan untuk pattern dari G seperti ini. Nah, ini kita set untuk angle-nya 0 untuk pattern dari G seperti ini. Tapi lebih baik kita menggunakan opsi dari AR roof karena fungsi ini lebih mendekati pada reel dari arsiran jendela. Kita set 45 seperti ini. Oke, cukup sekian untuk latihan dasar kali ini cara membuat arsiran kaca di AutoCAD. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman bisa komentar di bawah video. Terima kasih telah menonton!